Intro Terima kasih masih bersama kami di Televisi Edukasi dan Pemirsa Pada episode kali ini kita membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Dan lain telepon di 0800 143 046 masih kami buka Atau adik-adik juga bisa bertanya melalui lain SMS di nomor telepon 0821 1121 1773 Atau melalui Facebook Televisi Edukasi Baik Pak Arief tadi kita sudah membahas biografi dan bagaimana cara menentukan kalimat opini Dan juga kalimat fakta dalam sebuah iklan Silahkan dilanjutkan Pak Nah kalau tadi kita menemukan tentang fakta dan opini Kita akan lanjutkan indikator berikutnya Tapi kita lihat dulu tayangan yang berikut ini Pernah melihat seperti ini Mbak? Ini terjadi di kelurahan Pak beberapa waktu lalu Ini biasanya orang pada saat ingin membuat KTP Membuat KTP Iya IKTP Ini bahkan kemudian ditulis iklan tuh Mbak Di jalan-jalan itu ada penulisan iklan itu Yang berkaitan dengan agar orang mau dan datang untuk membuat KTP Ya ini rangkaiannya prosesnya cukup lumayan mendetail Dari mulai sidik jari kemudian sidik jempol Jari tangan kemudian Foto juga ya Pak ya Foto kemudian mata Iya ini mata Untuk mengidentifikasi mata Ya baik Nah sekarang kita akan membahas Kaitannya masih berkaitan dengan yang ada di situ Tetapi kalimat iklannya yang ada seperti ini Mbak Perhatikan iklan berikut Urus KTP siapa takut Lengkapi berkas Anda Datang ke kelurahan setempat Dijamin satu jam selesai Ini kalimat yang seperti ini Ada di jalan kemudian agar orang menjadi tidak enggan atau tidak merasa Ribet Itu mesti bolak-balik berulang kali Seperti itu ya Pak ya Nah kalimat biasanya dalam soal ujian itu seperti ini Penjelasan isi kalimat keempat pada teks tersebut adalah A mengurus KTP di kelurahan masing-masing Mengurus KTP dengan melengkapi berkas C mengurus KTP bisa selesai dalam satu jam Mengurus KTP tidak perlu merasa takut Nah karena yang diminta dalam soal ini adalah Kalimat keempat berarti kalimat keempatnya adalah Dijamin satu jam selesai Ya berarti kalau begitu Pastinya jawabannya adalah A, B, C, D Jawabannya yang betul adalah Yang C Yang C betul sekali Berarti jawabannya adalah yang betul yang C Oke Pak Arief ini ada pertanyaan Penanyaan dari lain telepon Kita jawabnya terlebih dahulu ya Halo syaran pendidikan interaktif Halo Iya halo dengan siapa dan dimana Halo Iya halo Dengan PDR Lin Dengan Sudar Lin di Halo Halo di mana mohon maaf Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Oke silahkan pertanyaannya Iya Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah silahkan pertanyaannya Apa perbedaan iklan penjualan Dengan iklan penawaran Penjualan dengan penawaran Oke Terima kasih banyak Ditunggu untuk jawabannya ya Oke Iklan penjualan dengan iklan penawaran Iya Baik Sepintas agak sama Tapi juga sepintas agak berbeda Maksudnya begini Kalau iklan penjualan berarti namanya menjual Namanya menjual itu berarti ada sesuatu barang yang kemudian dibeli Nah tapi kalau penawaran salah satunya bisa juga Barang ada suatu barang yang kemudian dibeli Tapi bisa juga datanglah ke tempat saya Atau mungkin hadirilah suatu pertemuan atau suatu undangan apa Kemudian agar orang datang ke tempat itu Untuk menonton misalnya atau melihat sesuatu yang ada di sana Itu penawaran juga Nah oleh karena itu iklan termasuk bagian penawaran Tapi tidak semua penawaran termasuk iklan Iklan Oke Nah itu jawabannya menarik sekali Sekarang kita jawab pertanyaan dari SMS ya Di nomor telepon 0857-867-sekian-sekian Bagaimanakah cara membedakan kalimat opini dan fakta dalam iklan Kita kembali lagi mungkin ada yang sedikit terlupa ya Pak Masih belum bisa membedakan Silahkan Pak Arief Saya tekankan kembali lagi Bahwa kalau opini itu adalah suatu pendapat Pendapat itu berarti sifatnya sama subyektif sekali Dan kebenarannya relatif Bagi siapa dulu itu dikatakan Atau siapa dulu yang mengatakan Atau bagi siapa itu kalimat diperuntukkan Tapi kalau fakta jelas Tidak bisa dipungkiri lagi Atau tidak bisa dibantah lagi Bahwa itu pasti terjadi Akan terjadi Dan sudah terjadi Nah seperti itu Tapi kalau opini Kalau begitu Kalau fakta Satu orang dengan orang lain Sama Anggapannya akan sama Tidak berbeda Berbeda dengan opini Satu orang dengan orang lain akan berbeda Itu mungkin penjelasan yang tadi Sudah Pak Pak sampaikan Oke dan kita masih menunggu penanyaan selanjutnya Namun Sementara menunggu Kita lanjutkan kembali Ini kita mau masuk ke latihan soal lagi Atau indikator berikutnya nih Pak? Masih dalam soal ini Yaitu masih mencari tentang Isi daripada teks iklan Kita perhatikan Kalimat Oh ini teks iklan layanan berikut ya Perhatikan teks iklan layanan berikut Hati-hati berkendaraan Patuhi aturan nyaman di jalan Kesadaran kita keselamatan semua Begitulah harapan bersama Maksud kalimat kedua pada iklan tersebut adalah Kalimat kedua berarti Patuhi aturan nyaman di jalan Kalimannya singkat Karena memang kalau iklan Atau mungkin itu sebuah Apa Himbauan Tidak mungkin kalimannya panjang Kalau kalimannya panjang Orang tidak mau membaca Singkat Tapi maksudnya Yang diinginkan oleh penulis Sampai atau bersifat komunikatif Baik dari Iklan layanan berikut Yang betul adalah Maksud kalimat kedua Pada iklan tersebut adalah A. Seharusnya kita sadar akan Aturan lalu lintas Sehingga harapan warga terpenuhi B. Kalau kita menaati aturan lintas Akan selamat warga kota Seharusnya semua orang menaati aturan lintas Agar selamat D. Kalimat Kalau kita mematih aturan lalu lintas Di jalan raya akan nyaman Kalau begitu Yang sesuai dengan kalimat kedua Pada iklan tersebut Pasti jawabannya adalah Yang D ya Ya nyaman kata kuncinya Ada kemudian Mengikuti aturan Ada Mematuhi aturan Ini ada Kemudian nyaman Di sini juga ada Baik kalau begitu Jawabannya pasti Yang D Baik ini pertanyaan dari SMS Dari nomor telepon 0813-8873 Sekian-sekian-sekian Apakah hanya dengan teks saja Maksud dari isi iklan Bisa tersampaikan? Jadi kadang-kadang mungkin butuh visual juga Betul Yang kita bahas adalah Kalau iklan baris Kalau iklan baris itu Biasanya tadi yang berkaitan dengan Yang ada di koran Iklan baris Kalau iklan baris itu Biasanya berupa tulisan Tapi apakah iklan itu Hanya berupa tulisan? Ya tidak Untuk menarik itu Bisa menggunakan kalimat yang menarik Tapi bisa juga menggunakan Visual gambar Atau kemudian tulisan yang mencolok Atau mungkin berupa ilustrasi Yang menarik juga Jadi tidak harus berupa tulisan Bisa berupa ilustrasi Gambar Maupun Sesuatu yang lain Yang membuat orang menjadi tertarik Ingin membaca Lebih lanjut Ingin membeli Kalau barang itu di juat Seperti itu Tapi mungkin ada beberapa peraturan ya Kayak misalnya di iklan baris itu Tidak mungkin dipasangkan gambar Seperti itu ya Pak Iya betul Karena space-nya juga kecil Oke ini masih ada pertanyaan lagi dari SMS Apa saja jenis-jenis iklan itu? Ini dari nomor telepon 0815-9966 Sekian-sekian-sekian Baik Apa saja jenis iklan? Jenis iklan tadi Sebenarnya yang ada di tayangan Tadi sudah ada tuh Ada iklan penjualan Tadi menjual barang Dengan diskon sekian-sekian Kemudian yang ada di jalan Ada yang namanya Iklan layanan masyarakat Iklan layanan masyarakat Ada iklan layanan masyarakat Ada iklan penjualan Atau penawaran Kemudian ada Namanya tersebut iklan niaga Iklan niaga Bisa berubah panflet Bisa berubah Sepanduk dan balehu Dan lain sebagainya Oke Nah itu dia Kita masih membahas lagi Mengenai indikator berikutnya Yang ada pada saat ujian nasional nanti Jadi pemirsa Khususnya adik yang ada di bangku SMP Jangan kemana-mana Karena kami akan segera kembali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya